Petani Semangka di Kabupaten Madiun mendapat keberkahan pada Ramadan tahun ini. Hasil panen Semangka dan pelewah laris manis dibeli tengkulak hingga pembeli eceran. Setiap harinya lapak hasil panen Semangka milik seorang petani di desa Singgahan, kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Setio Budi Utomo. Ramai didatangi pembeli sejak sepekan terakhir. Pembeli yang datang langsung ke rumah tak lain dari berbagai daerah seperti Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Salah seorang pembeli buah Semangka hasil panen Setio ialah Febi Dianurahayu. Warga Kare mengaku memilih membeli dari rumah Setio dibandingkan di pasaran, karena dinilai buah Semangka yang baru dipanen masih dalam kondisi segar. Sedangkan dari segi harga lebih ekonomis. Pada bulan Ramadan ini, Setio mampu menghasilkan panen buah Semangka seberat 4 ton dari lahan seluas 1.400 meter persegi. Untuk persatu kilo Semangka dihargai 6.000 rupiah. Setio mengaku buah Semangka yang ia tanam pada tanggal 8 April lalu, hasil panennya sangat memuaskan. Selain itu, tidak sampai sepekan hasil panen buah Semangka sudah banyak diborong oleh tengkulak, pedagang buah, dan dibeli eceran oleh warga. Biasanya di saat bulan puasa ini, buah Semangka menjadi sajian pelega dahaga saat waktu berbuka puasa. Bisa langsung dimakan atau dibuat dalam menu es buah. Tova Pradana, CTV Tidak Tidak Terima kasih.